Halo semuanya, selamat datang kembali ke channel saya. Dan sekarang saya akan menonton Fatebren Order TVCM. Oke, ini adalah TVCM yang terbaru tentang Gilgamesh. Jadi, mari kita lihat. Ah, saya terluka dia di episode 19. Meskipun ini adalah episode yang sangat sakit. Tapi oke, itu sangat keren ketika dia menggunakan Melamudigir sendiri. Jangan memberikan kesehatan itu. Oke, saya baru menonton episode 20 dari Fatebren Order Babylonia. Dan itu adalah episode yang sangat luar biasa. Jadi, Gilgamesh kembali sebagai perempuan kerajaan. Jadi, bolehkah ada yang menjelaskan kepada saya mengapa Gilgamesh kembali di episode 20 sebagai perempuan kerajaan kerajaan? Apakah itu bermakna bahwa dia adalah spirit heroik sekarang? Karena saya dapat melihat bahwa dia menggunakan Gate of Babylon dan dia bisa menggunakan Ea lagi. Jadi, seseorang memberitahu saya bahwa Caster Guild tidak memiliki perempuan kerajaan dan kerajaan lagi dari Gate of Babylon. Karena dia memberikan kerajaan itu kepada orang-orang di Uruk. Dan juga dia sudah menjelaskan Ea ketika dia berada di kerajaan kerajaan. Jadi, apakah ini Archer Guild adalah versi yang lebih mudah dari dia sebelumnya menjadi kerajaan yang paling kerajaan di Uruk? Maksud saya, apakah dia mati di episode 19 dan kemudian kembali ke episode 20 sebagai perempuan kerajaan? Jadi, jika kalian punya jawaban, hanya berbagi di bawah komentar, saya sangat menghargai. Karena saya benar-benar menyukai kerajaan ini. Dan saya masih tertarik tentang jawaban. Mengapa dia menunjukkan di episode 20 sebagai perempuan, sebagai perempuan kerajaan. Dan dia bisa menggunakan Ea lagi, dia bisa menggunakan Gate of Babylon lagi. Just seperti dia di Fate Zero. Jadi, terima kasih kepada orang yang berbagi ini TPCM untuk saya. Saya sangat menghargai. Dan saya sangat menghargai episode 19 dan 20 dari Fate Grand Order Babylonia. Jadi, seperti yang selalu, jika kalian punya video lain yang ingin saya reakti, just share it in the comment section. Jadi, terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa like dan subscribe channel saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!